Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu kita. Kajian rutin Asadikunal Awalun bersama dengan Ustaz Fadiali Fikri Hafizullah. Insya Allah pada malam hari ini kita diberi nikmat Allah untuk belajar kembali dengan judul Lemah Lembut Demi Kemaslahatan. Baiklah, seperti biasa akan ada sesi tanya-jawab di akhir materi. Bisa langsung Jafri Ana atau tulis di kolom chat. Baiklah Ustaz, Tafadol memulai halako kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Suratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ummahat wa talibat rahimakunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena pertolongan Allah SWT kita bisa bersama kembali dalam tajian ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala, keberkahan, dan faedah-faedah ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang berlemah lembut untuk mendapatkan kemaslahatan. Sesuatu yang paling disepakati oleh manusia dalam perkara sikap, di mana sikap itu bisa mendatangkan kebaikan adalah bersikap lemah lembut. Walaupun tidak semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Oleh karenanya sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang rasul atau para nabi, Allah menganugerahkan dan mengkaruniakan kepada mereka watak dan sifat lemah lembut. Dalam rangka untuk keberhasilan dakwah mereka. Fah bima rahmatu minallahi lintalahum, kata Allah SWT. Maka disebabkan karena rahmat Allah lah, engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta paddun walidul kolbi, lempatlu min hawlik. Kalau sekiranya engkau memiliki sikap atau karakter yang keras atau kasar, tentulah mereka orang-orang yang engkau ajak dalam dakwahmu itu akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini firman Allah yang menjadi pembuka dari kajian kita pada malam hari ini. Banyak orang memahami bahwa sikap lemah lembut itu hanyalah diperuntukkan untuk perkara-perkara kebaikan dan cabang-cabangnya. Sementara pada perkara-perkara keburukan, kemaksiatan, maka orang berpikir haruslah dihadapi dengan sikap yang kasar, yang keras. Saat orang memahami kalimat Rasulullah SAW dalam perkara urusan mencegah atau merubah kemungkaran, di mana Rasulullah SAW bersabda, Manro'a minkum mungkaron paliugoyir biyadi. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Maka sebagian orang mengasumsikan bahwa jika melihat kemungkaran, maka wajib dengan segera bersikap keras dan tegas. Padahal di antara perintah syariat yang indah ini adalah di antaranya bersikap lemah-lembut ketika melihat atau ketika mencegah sebuah kemungkaran dan penyimpangan. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah di antara perilaku dan watak dari para nabi, sholat sholawatu alaihi wasallam. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Ketika beliau mendapati ayahnya adalah seorang yang kufur kepada Allah SWT. Ayahnya adalah bahagian dari kaum yang menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi wasallam kepada ayahnya? Ya abadi. Lima takbudu. Ma la yasma'u wa la yuksiru wa la yukni' anengka syai'ah. Wahai ayahku, mengapa ayah ini menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan mampat apapun kepada ayah. Kemudian beliau juga mengatakan, Ya abadi, ini kotja'ani minal ilm. Malam ya'tika pattabi'ni ahdika syiroton sawiya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu. Yang ilmu ini tidak datang kepada engkau ayah. Maka ikutilah aku ini, anakmu ini. Bicaya aku akan tunjukkan kepada ayah jalan yang lurus. Kita tahu bahwa sebutan abadi dalam bahasa Arab, ini adalah panggilan yang sangat santun. Panggilan kepada seorang ayah. Beliau, Nabi Ibrahim AS, berbicara kepada ayahnya dengan pembicaraan yang santun. Padahal ayahnya adalah seorang musyrik, penyembah berhala. Penyembah patung-patung. Begitu juga ketika ada seorang raja yang zolim, seperti Fir'aun. Afan Awad, apakah suara Ustaz terdengar? Masih dengar ya? Sudah terdengar Ustaz, Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Bahwa Allah SWT mengirimkan Nabi Musa dan Harun, Alayhimasalam, kepada seorang Fir'aun. Seorang raja yang zolim dan memiliki kesalahan yang begitu besar. Karena dia adalah gembong kekufuran. Bahkan Fir'aun kita tahu adalah seorang yang mengaku sebagai Tuhan. Ini adalah kejahatan yang luar biasa besarnya. Iblis sekalipun tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi perintah Allah kepada dua orang Rasul ini, Allah katakan, Berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini telah melakukan kedosa yang melampaui batas. Ajak dia, ucapkanlah perkataan-perkataan yang lunak, yang perkataan-perkataan yang lembut kepada-kepadanya. Begitu juga ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita, melalui pengajaran seorang yang soleh seperti Luqmanul Hakim yang Allah kisahkan di dalam Surah Al-Lukman ayat 14. Ketika Allah berpindah, Dan jika kedua orang tuamu itu mensyrikatkan aku, dan dia mengajakmu atau memaksamu untuk juga mensyrikatkan aku, berbuat syirik. Yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan kau patuhi ajakan atau perintah orang tuamu itu. Tapi tetap bergaul dengan, keduanya dengan pergaulan yang baik. Di sini juga Allah memerintahkan seorang anak untuk bersikap dan berpilaku, serta berkata dengan perkataan yang baik kepada kedua orang tua, meskipun orang tua itu adalah seorang musyrik. Bahkan dia mengajak anaknya untuk mensyrikatkan Allah SWT. Dalam satu riwayat, ada seorang lelaki yang ingin menemui Nabi SAW di rumahnya. Maka Aisyah pun melaporkan ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, biarkan dia masuk. Tapi sesungguhnya dia adalah seburuk-buruk anak teman kita. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa tamu yang mau menjumpai Rasulullah SAW ini adalah seorang yang memiliki perangai atau perangai dan perilaku serta pemahaman yang buruk. Ketika tamu lelaki itu sudah masuk, Nabi pun mengajaknya berbicara, melayaninya dan mengucapkan ucapan atau perkataan yang lembut. Sehingga hal ini membuat umbul mu'minin Aisyah RA terheran-heran. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa tamunya ini adalah seorang yang perangai buruk, tetapi kok dalam pembicaraan itu terlihat sekali bahwa Nabi bermuka manis dan berlemah lembut kepadanya. Maka Aisyah pun tidak tahan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan dia si pulan ini seburuk-buruknya anak teman. Artinya dia orang yang buruk. Namun mengapa ketika dia berbicara denganmu, engkau ya Rasulullah melembutkan perkataan padanya. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Aisyah, Wahai Aisyah, sungguhnya manusia yang paling buruk, kedudukannya di sisi Allah SWT adalah seorang yang dijauhi oleh orang lain dan orang khawatir terhadap pejahatannya. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah sedang berhadapan dengan orang yang buruk. Rasulullah ingin menghindari kejahatannya dengan berbicara dan melayannya dengan baik. Umahat wa talibat yang semoga dirahmati Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW juga pernah menemukan satu kasus. Ini adalah hadis yang disohikan oleh Syekh Albani, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Di mana ada seorang yang kelaparan karena pacaklik, dia masuk ke kebun seseorang, kemudian dia ambil kurma, dia makan kenyang-kenyang dan sebagiannya dia masukkan ke kantong bajunya. Sampai akhirnya kasus ini, kejadian ini ketahuan sama pemilik kebun kurma. Maka orang ini pun ditangkap, dipukuli dan bajunya dilucuti. Akhirnya orang ini pun lari kepada Rasulullah SAW dan mengadukkan perilaku si pemilik kebun kurma ini. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi si pemilik kebun kurma ini dan mengatakan mengapa engkau tidak memberi makan orang ini jika memang ia kelaparan. Maksud Rasulullah orang ini memang salah mencuri tetapi dia mencuri dalam keadaan lapar. Kenapa engkau tidak beri makan? Akhirnya pemilik kebun ini mengatakan bahwa dia ini kurang adab, tidak tahu diri, seterusnya dia mencuri akan merasa tidak bersalah dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan mengapa engkau tidak memberi pelajaran atau tidak mengajari dia pada perkara-perkara yang dia tidak paham. Lalu Rasulullah pun memberitahkan kepada si pemilik kebun untuk mengembalikan pakaiannya dan bahkan Rasulullah di ujung pertemuan itu memberikan sekantung kurma kepada seorang yang telah mencuri kurma si pemilik kebun tadi. Ini penggambaran kepada kita betapa Rasulullah SAW pada seorang yang telah nyata mencuri pun dia berlaku dengan perilaku lemah lembut. Umahat wa talibat rahimah kunallah lemah lembut yang dinukil dari berbagai dalil dan kisah yang kita sebutkan tadi itu di dalam syariat diistilahkan dengan istilah mudara istilah mudara jadi makna mudara itu adalah bersikap lemah lembut kepada orang lain atau bergaul dengannya atau mengalah kepadanya agar ia tidak menjauh dari nasihat lalu kita bisa memperbaikinya jadi ini adalah sebuah strategi sebuah cara cara berda'wah berlemah lembut kepada orang lain padahal orang lain itu buruk atau masih melanggar syariat bahkan mungkin kita bergaul dengannya pada perkara-perkara yang masih dibolehkan oleh syariat atau kita mengalah dengannya untuk apa agar supaya dia tidak menjauh dari kita supaya dia lari dari link dakwah dan kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya inilah di antara tujuan mudara dan tujuan mudara lainnya adalah untuk menghindari kejahatan seseorang untuk menghindari kejahatan seseorang kita menemukan ada orang yang pasik pajir tukang buat dosa kejam maka orang-orang seperti ini kita berusaha untuk berlemah lembut padanya dalam rangka pertama bisa terhindar dari kejahatannya yang kedua mungkin saja Allah memberikan petunjuk kepadanya melalui kita maka berkata-kata lembut atau bahkan seolah-olah bergaul bersama pelaku maksiat dalam perkara yang dibolehkan ini supaya kita bisa mendakwainya itulah yang disebut dengan mudara atau kita tidak langsung mengingkari kemungkaran kemungkaran seseorang yang kita yang ada di hadapan kita hingga di saat yang tepat kita bisa memberikan petunjuk kepadanya misalnya kasus yang mungkin pernah terjadi di dalam sebuah majelis dalam sebuah pengajian misalnya ada orang datang ke majelis ilmu dalam kondisi berpakaian dengan pakaian yang kelihatannya tidak syari seorang akhwat misalnya pakai kelana panjang atau seorang akhwat pakai baju yang ketat pakai kudung seadanya maka dalam kondisi seperti ini perilaku yang tepat yang dilakukan oleh para peserta atau anggota kajian di situ adalah dengan sabar menghadapi orang seperti ini sabar lemah lembut merangkul bukan memusuhi bukan menatap dengan tanah katapan yang tajam bukan langsung menyalah-nyalahkan mengatakan tidak syari ini pakaian yang buruk dan seterusnya tapi harus bersabar berdakwah dengan lembut atau contoh yang lain dari mudara ini adalah berdakwah kepada orang lain dengan sabar dengan lembut dengan bertahap terutama untuk orang-orang tertentu misalnya kita berdakwah kepada para pemimpin berdakwah kepada para pemimpin para tokoh itu berbeda dengan berdakwah kepada orang pada umumnya mereka memiliki memiliki semacam harga diri kehormatan maka cara berbicara berdakwah pun tidak boleh frontal tetapi dengan memahami keadaan mereka begitu juga berdakwah kepada orang tua kepada terabat terabat dekat atau kepada masyarakat awam secara umum jangan kita berdakwah dengan mereka dibarengi dengan kemarahan tidak sabar terus langsung menjatuhkan ini adalah cara berdakwah yang buruk maka kata para ulama hukum mudaro hukum mudaro berlemah lembut mengalah bergaul pada orang-orang yang kelihatannya buruk dalam rangka untuk supaya dia gak lari dari kita dan kita bisa memiliki kesempatan untuk menasehati dan mendakwahkan syariat yang mulia ini hukumnya menurut para ulama adalah dibolehkan bahkan pada keadaan keadaan tertentu hukum mudaro ini dianjurkan pelakunya mendapatkan pahala yang besar pahala yang besar berdasarkan sisi pendalilan yang banyak yang kita telah sebutkan tadi bahkan sebagian para salab dari umat ini dari kalangan para sahabat dari kalangan para tabiin dan seterusnya mereka menjadikan mudaro ini adalah sikap mereka dan bahkan menganjurkan kepada kepada kita semua seperti pekertaan Abu Darda misalnya beliau mengatakan Abu Darda dia mengatakan sungguh kami pernah tersenyum dan tertawa bersama suatu kaum padahal hati kami melaknat mereka maksudnya beliau berlaku baik dan penuh senyuman kepada orang-orang yang begitu buruk sampai-sampai beliau melaknatnya bagaimana kalau seorang sahabat para sahabat sampai melaknat satu kaum itu kan menunjukkan bahwa kaum itu teramat buruk tetapi mereka bisa bergaul tersenyum di hadapan mereka tujuannya mungkin untuk menghindari kejahatan mereka atau tujuannya adalah untuk bisa punya kesempatan mendakwahi mereka begitu juga perkataan Khalifah Umar Ibnu Khotob mana beliau mengatakan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik namun selisih mereka dalam amalan nah ini kita sering ketemu kita berada di satu masyarakat yang majemuk masyarakat yang sekalipun seiman dengan kita tetapi mereka memiliki pemahaman memiliki tata cara beragama yang sudah dirusak sedemikian rupa maka kepada mereka kita tidak harus juga mengambil jalan untuk bermusuh tetapi jika bisa kita bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik dengan santai dengan santun tetapi kita tetap menyelisih amalan-amalan mereka yang keliru dengan tidak serta-merta menghabisi mereka karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan sejalan dengan perkataan Umar Ibnu Khotob maka sahabat yang mulia di kalangan sahabat beliau ini adalah salah seorang ulama-nya sahabat Ibnu Mas'ud Radiyallahu'an beliau pun mengatakan perkataan yang mirip pergawillah orang-orang namun selisihilah mereka agamamu jangan dikompromikan maksudnya perkara-perkara yang sudah kita pahami dengan benar maka itu tidak boleh dikompromikan maksudnya terhadap orang-orang yang memiliki penjimpangan di dalam agama ini kita masih boleh bergaul dengan mereka kita boleh masih memakai akhlak yang baik namun jangan ikuti penjimpangan mereka dalam beragama jadi jangan mentang-mentang mereka ini nggak ngaji seperti ngajinya kita pemahamannya nggak seperti pemahaman kita bukan pemahaman salab dan seterusnya itu langsung dinobatkan dia menjadi musuh karena belum tentu mereka itu seperti itu karena hati yang keras tapi mungkin saja karena mereka tidak tahu mungkin saja karena mereka belum dapat rezeki hidayah seperti yang kita dapatkan oleh karenanya kalau kepada orang-orang yang buruk saja kita diminta untuk berlemah lembut apalagi berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama satu manhat maka tidak layak seorang itu pikirannya hanya bermusuh menuduh mentahjir dan seterusnya ini adalah perangai-perangai yang tidak di anjurkan tidak diridui dalam syariat yang mulia ini Wallahu ta'ala a'lam Ustaz Alhamdulillah Jazakallah Khair Ustaz atas penjelasan materinya baik Al-Hawad jika ada yang ingin tanyakan tafadol untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Ustaz Anda izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala izin bertanya Ustaz saat ini saat ini saya merasa sedih saya merasa sedih merasa sendiri makin dijahui makin disudutkan dan dianggap aneh oleh keluarga suami sudah 8 tahun saya kenal sunnah dan pelan-pelan coba mengamalkannya awalnya suami mendukung tapi karena pergaulan dan pengaruh keluarganya lama-lama menjauh suami dan keluarganya tidak menyukai saya karena suka mengingatkan dengan dalil dibilang apa-apa haram saya seringkali mengingatkan suami lewat chat whatsapp saja tidak pernah ngobrol langsung karena beliau senang berdebat sejauh mana saya mengingatkan suami dan mertua atau keluarga jika ada yang bertentangan dengan syariat di pertanyaan yang pertama sejauh mana saya mengingatkan suami dan mertua atau keluarga jika ada yang bertentangan dengan syariat kadang saya khawatir terpengaruh kalau hanya mengingatkan dengan hati saya merasa berat jika suami meminta saya melakukan sesuatu amalan di luar syariat contoh hadir acara tujuh hari meninggal pinjam uang ke bank pakai barang gadaian atau kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dan lain-lain bagaimana saya menyikapinya mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah Khair Wabarakallah Semoga Allah memberikan pahala dan memberikan kesabaran menguatkan ukti karena tetap istikomah di atas apa yang dipelajari dan berhadapan dengan kondisi yang kurang memberi rasa nyaman dari keluarga tentu apa yang telah ukti lakukan dalam hal ini sebagiannya sudah benar artinya berdiri di atas prinsip prinsip yang benar namun mungkin ada hal yang perlu dipahami secara lebih mendalam ini terkait dengan masalah uslup kata cara dalam berdakwah seorang istri ketika dia berhadapan dengan suami dalam urusan dakwah ini ini bukan perkara yang mudah bukan perkara yang mudah karena sekologi ok seorang suami itu secara umum itu adalah dia memiliki gengsi yang tinggi dia merasa memiliki marwah dan kehormatan yang tinggi di keluarganya, dihadapan istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya harus disiapkan kesabaran yang lebih besar lagi dari seorang istri. Tidak mengajaknya berdebat, tidak menjasnya, tidak menyalah-nyalahkannya. Karena ini tidak efektif untuk sebuah dakwah. Nah istri, disinilah perlunya penerapan muda roh tadi. Di mana istri, dia sadar bahwa dia memiliki suami yang mungkin belum total hijrah atau bahkan belum mengecap ilmu-ilmu syarih. Tetapi itu suaminya. Bahkan seorang istri mendapati suaminya melanggar banyak perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Tetapi itu suaminya. Dalam hal ini tentu ada suasana pertarungan hati. Di mana kita mendahulukan Allah atau mendahulukan suami. Maka agama sebenarnya mengkompromikan dalam perkara ini. Yang pertama adalah seorang istri, dia tidak boleh memusuhi suami lantaran suami belum sama dengan dia. Yang pertama sekali harus dilakukan seorang istri adalah dia memberikan hak-hak suami pada perkara-perkara yang memang menjadi haknya. Artinya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai istri secara total. Walaupun suaminya sering membuatnya jengkel, apalagi perkara-perkara pelanggaran syariat, syariat agama. Seorang suami akan melihat istri total dalam memberikan, menyuguhkan kewajiban-kewajibannya dan memberikan hak-hak dirinya, seorang suami. Yang dilarang adalah mengikuti perintah suami pada perkara-perkara yang memang jelas dilarang dalam agama. Seperti yang disebutkan tadi misalnya, pinjam uang bank. Ini adalah perkara yang dilarang. Karena Rasulullah melarangnya. Tidak ada ketaatan pada perkara yang itu adalah maksiat. Maksiat kepada Allah SWT. Ini tidak boleh. Namun dalam penolakannya pun, itu ada tata caranya. Penolakannya tidak frontal. Penolakannya tidak marah-marah. Tidak dengan bantahan yang keras. Karena ini akan mendatangkan tambahan masalah lagi. Suami akan serta-merta menjudge istrinya sebagai istri yang tukang bantai, melawan, durhaka, dan seterusnya. Tidak melihat akar masalahnya. Jadi seorang istri harus tenang di situ. Apalagi kalau suami dibantu dengan keluarganya, memusuhi kita. Maka cara yang tepat adalah bagaimana bisa bergaul dengan mereka, dengan pergaulan yang baik. Menanggalkan dulu perkara-perkara perbedaan itu. Tetapi tetap kita punya prinsip di bagian-bagian yang kita tidak mungkin ikut bersama mereka. Seperti ucapan-ucapan para salap tadi dari kalangan sahabat. Bergaul dengan mereka. Bergaul dengan orang-orang. Dengan akhlak yang baik. Tapi selisih mereka dalam urusan agama. Agama jangan dikompromikan. Selisih mereka dalam urusan pemahaman yang memang jelas-jelas. Tapi tingkatkan kemampuan berinteraksi dengan bayi. Tingkatkan kemistri dan hubungan emosional kepada suami maupun keluarga suami. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Semacam memberikan perhatian yang lebih. Memberikan hadiah-hadiah kecil. Yang bisa kita lakukan itu bisa menumbuhkan kecintaan. Dari situ orang akan mulai menyingkirkan perbedaan. Biasanya kalau orang sudah mencintai kita, memahami kita, dia akan menyingkirkan perbedaan. Banyak orang-orang sukses dari orang-orang yang sudah pakai cadar, sudah total dalam hijrahnya. Tapi dia tetap masih berasa bergaul dengan mertuanya yang notabene. Mertuanya itu masih jauh sekali dari pemahaman agama. Tapi karena dia pandai bawa diri, maka mertuanya melihat sesuatu yang positif saja. Bahkan mungkin hati nurani mertua ini mengatakan bahwa dia yang seharusnya memang berubah. Tetapi dia merasa dirinya belum mampu dan seterusnya. Semoga Allah SWT menolong ukti, memudahkan, dan terus memberikan keistikomahan. Sehingga ukti tidak menyerah dan terus berusaha. Selebihnya berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai itu. Naam. Naam, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apaan Ustaz izin bertanya, orang tua Ana disarankan sama dokter untuk sutik insulin. Tapi Ibu Ana tidak mau karena katanya dalam obat insulin mengandung babi. Mohon percerahan ya Ustaz. Jazakallah khair. Apa yang dimaksud dengan katanya ya? Insulin mungkin. Insulin itu obat yang kalau diabetes itu Ustaz. Jadi tapi di dalam, mungkin Ana enggak tahu, ini ibunya seorang praktis di kedokteran atau enggak. Tapi dia mendengar bahwa di dalam insulin itu mengandung babi Ustaz. Ada unsur babinya di situ. Pertama, harus dipastikan informasi tentang itu. Karena di dalam syariat ini ada kaedah-kaedah yang pasti bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digeser dengan keraguan. Hukum sesuatu yang halal atau sesuatu benda itu suci, maka dia tidak bisa menjadi haram atau bisa menjadi najis. hanya disebabkan karena sangkaan. Misalnya, seseorang yang melihat air dan hukum asal air itu kita tahu adalah suci. Tidak boleh dia menduga-duga. Misalnya, jangan-jangan air ini sudah dimasukin kucing, sudah dijilat anjing, dan seterusnya. Sehingga air ini sudah tidak suci lagi. Ini enggak boleh. Atau seorang yang makan ayam, lalu dia menduga-duga, jangan-jangan ayam ini enggak dipotong, tapi dilangsung masuk mesin, dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Bahkan ada di antara kaum yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa potongan-potongan daging. Dia mengatakan, ya Rasulullah kami diberi daging, tapi kami khawatir ini tidak disembeli dengan membaca nama Allah. Maka Rasulullah katakan, sudah baca bismillah saja, makanlah. Artinya Rasulullah ingin mengatakan, kalian ini jangan banyak bersangka-sangka. Sesuatu yang hukum asalnya halal, ya halal makan saja. Bahkan enggak boleh bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Dulu ketika rombongan Umar bin Khotob diberi minum oleh seorang Nasrani, atau beli makanan, di bagian sahabat bertanya apakah ini halal, maka Umar mengatakan enggak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Dan enggak boleh bertanya-tanya. Makan dan minum saja lah. Nah, oleh karenanya dalam dunia medis, pengobatan, kita harus memastikan obat yang enggak dipakai itu pertama, enggak perlu ditanya-tanya. Apakah insulin ini ada kandungan lemak babinya lah, apakah ini ada komarnya lah. Karena hukum asal obat adalah halal dan suci. Tidak boleh membebani diri dengan pertanyaan atau berasumsi terhadap perkara-perkara yang haram, yang mencemari obat tersebut. Kemudian, seandainya obat tersebut memang benar-benar ada kandungan sesuatu yang haram seperti babi. Dan pada kondisi yang darurat, di mana tidak ditemukan lagi obat yang lain, obat yang lain dalam perkara ini, selain obat tersebut, maka sebagian ulama mengatakan ini adalah masuk dalam kategori darurat. Darurat, artinya pengobatan yang kalau tidak dengan obat itu, maka dikhawatirkan terjadi kemudorotan kepada pasien. Jatuhnya seperti hukum darurat kepada seorang yang tidak menemukan makanan, kecuali kepada adanya makanan yang diharamkan hukum asalnya. Seperti seorang yang berada di tengah hutan, tidak ada makanan yang dia bisa makan, kecuali ada babi, ada daging ular di situ. Maka makan sesuatu yang haram seperti babi dan ular, ini dibolehkan untuk sekedar bertahan hidup, tidak berlebihan dan tidak mengenyangkan. Tapi kedua kondisi ini masih diperbolehkan di dalam syariat. Naam, Wallahu'alam. Naam, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, kebanyakan ibu sering sudah terbiasa keras terhadap anak. Sehingga anak sudah terbiasa dikasarin. Kalau dilembutin, malahan tidak nurut. Bagaimana solusinya, Ustaz, agar anak mau nurut dengan perkataan lemah lembut dari orang tua? Jazakallah khair, Ustaz. Dengan lemah lembut, tetap balik saja ke hukum asal. Dengan lemah lembut. Jadi kekerasan memang sesuatu yang sering beredar di kalangan kita. Kadang kita tidak sabar. Kadang kita sampai pada puncak kemarahan di mana kesalahan anak itu berulang-ulang. Itu bisa saja menerpa kita. Tetapi kalau kita mau fear, kita mau adil, dan kita mau kembali kepada alur yang benar, maka kembalilah kepada sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa anak yang sudah terlanjur dikerasi pun, tidaklah kita sebagai orang tua menyesali perkara ini. Karena bagaimanapun, itu bukan solusi mengobati. Bahkan sebagian ulama menulis kaedah, memperbaiki kesalahan dengan kesalahan yang baru. Artinya kekerasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki, sebenarnya itu bukan memperbaiki. Tetapi itu sendiri adalah persoalan yang baru lagi. Maka hati anak yang sudah terlanjur kasar, karena sering dikasari, obatilah dia dengan kelemah lembutan. Pergauli anak, jadikan dia sahabat, juga anak yang dicintai, dan tumpahkan kecintaan kepada dia, katakan kepada dia bahwa semua perbaikan dan proses yang dijalani ini dalam nasihat, itu adalah sebagai bentuk kecintaan dan pertanggung jawaban orang tua di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan sikap yang diperbaiki untuk bermah lembut kepada anak, itu bisa lebih terasa kepada dia. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak suka dengan urusan lemah lembut. walaupun dia biasa dikasari. Kita ketemu seorang penjahat besar pun, pasti dia lebih tersentuh hatinya kalau dihadapan dia seorang yang mengucapkan perkataan yang lembut daripada perkataan kasar. Perkataan kasar mungkin dibunuh. Seorang pembunuh berdarah dingin saja, sudah membunuh 99 orang, karena ucapan yang dia dengar itu ketus, ucapan yang dia dengar itu adalah ucapan yang membuat dia frustasi dibunuhnya. Itu kasus yang disebutkan dalam riwat Imam Bukhori. Seorang pembunuh yang bertanya kepada seorang abid, ahli ibadah, apakah dia bisa bertobat? Si abid mengatakan, tidak ada lagi tobat untukmu. Maka dia dibunuh sebagai seorang yang terbunuh, yang peseratus. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang yang alim, orang yang alim mengatakan, siapa yang berhak menolak obat seseorang yang datang kepada Allah SWT. Ini perkataan yang menentramkan, yang lembut, yang memberikan ketenangan. Maka ucapan seorang alim ini diikuti oleh pembunuh yang pembunuh kelas kakap ini, yang sudah membunuh seratus orang. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kelemah lembutan pasti memenangkan urusan daripada kekerasan yang diteruskan. Ustaz Jezakal Wawakir, Ustaz pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz izin bertanya. Saya sedang safar dan menjamak sholat. Jadi ketika saya menjamak sholat maghrib, saya lanjut sholat sunnah dulu dan setelah itu lanjut mengerjakan sholat isya. Benarkah cara yang saya kerjakan ini, Ustaz? Jazakallah khair. Jika safar, di dalam safar itu ada ruhsuh yang diberikan Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang, rahmat Allah, kepada hamba-hambanya. Karena kata Nabi safar, itu sepotong dari siksaan. Seorang yang sedang safar, sesungguhnya dia sedang berhadapan pada kondisi, kondisi yang menyulitkan. Sebagian safar itu menyulitkan. oleh karenanya jama' dan kosor dalam sholat adalah semacam keringanan yang Allah berikan dan dicintai bagi orang yang mengambilnya. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam safar adalah beliau tidak mengerjakan sholat-sholat sunat, kecuali sholat malam dan sholat witir dan sholat sholat kobliyah subuh. Adapun sholat-sholat sunat rawatib yang lain, Rasulullah tidak kerjakan. Jadi kalau misalnya menjama' maghrib dengan isya, ya maghrib, misalnya di waktu maghrib, jama' takdim, kerjakan maghrib tiga, isya' dua, ikomah dua kali. Dengan tidak mengerjakan sholat sunat rawatib. Karena untuk apa? Di jama' dan di kosor, kalau kita masih mengerjakan sholat sunat. Tentu sholat sunat tidak lagi. Dan dalam kondisi seperti itu, bukan berarti orang yang safar, itu tidak mendapatkan pahala sholat sunat. Kalau memang dia sudah terbiasa mengerjakan sholat sunat rawatib, ketika dia sedang mukim di rumah, tidak sedang safar, maka dalam kondisi safar atau kondisi sakit, di mana dia tidak bisa mengerjakan sholat-sholat sunatnya, maka dia tetap diberikan pahala sholat sunat. Allah menilai dari sisi kebiasaannya. Dan dia tidak mengerjakan, lantaran ada uzur, ada sesuatu yang dimaklumi. Naam. Ustaz Alhamdulillah, itu tadi pertanyaan terakhir. Ustaz Tafadol, di seputus kajian malam kita ini dengan pertanyaan terakhir. Ustaz Tafadol. Kita sering menemukan kasus dalam sebagian ikhwah yang setelah menjalani pasih hijrah dan sedang semangat-semangatnya berdakwah. Namun kita karena minimnya modal ilmu tentang tata cara bagaimana harusnya dia berdakwah, muncullah kesalahan-kesalahan dalam dakwah tersebut. Dakwah itu dia mengesankan bahwa dakwah dalam dakwah dan pengajaran agama itu ada kekakuan dan keterasan. Misalnya seorang yang baru ngaji beberapa bulan, lalu dia menjat seorang tua dengan perkataan ini haram, ini bid'a, ini syirik, sesat, dan seterusnya. Maka kalau seperti ini yang terjadi maka adalah penolakan yang dia dapat. Boroh-boroh keluarga akan serta-merta ikut dakwahnya malah yang terjadi penolakan. Bisa jadi orang tuanya mengatakan kamu ini anak ingusan, baru saja kami ganti popokmu. Sudah berani ngomong begini dan begitu. Kamu ikut aliran sesat apa ini? Pasti seperti itu. Atau seorang yang baru saja tahu tentang hukum tahlilan itu, tahlilan setelah kematian itu adalah bid'a, maupun dengan semangat dia mendatangi tempat di mana orang mengadakan ritual tahlilan, dengan menceramai dan mengatakan yang kalian lakukan ini bid'aan seterusnya. Bisa jadi dia pulang tinggal nama, atau dia babak belur. Kemudian bisa jadi dia mengajak berdebat orang-orang awam tentang perkara tersebut. Yang di mana orang-orang awam itu tidak mengerti apa-apa. Maka sudah dipastikan dia tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali mendulang musuh. Atau pernah juga kita dapati kasus seorang akhwat yang sedang semangat berdakwah, lalu dia mengajak orang lain dengan memperkenalkan kepada akhwat-akhwat lain yang masih awam, yang belum pernah ngaji, atau yang baru-baru sekali ngaji, dengan tema-tema yang sangat berat. Seperti misalnya cerita tentang tema cadar, tema bid'a, tema tentang hadis perpecahan umat, si Anu itu sesat, tokoh ini sesat, itu wanita ahli neraka, dan seterusnya. Tentu ini adalah tema-tema yang mengerikan buat orang-orang yang masih awam. Hal-hal seperti ini haruslah ditunda. Haruslah ditunda. Harusnya kita lebih bersabar. Bahkan kepada orang-orang awam yang belum ngaji. Mereka masih bergumul dengan dosa-dosa. Kita harus tenang. Harus bergaul, merangkul, dan memahami. Kata Rasulullah SAW, Permudah, permudah urusan orang, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan dibuat orang lari dari agama ini. Jadi sikap kita tidak boleh eksklusif. Jangan dikit-dikit kita berbangga-bangga dengan manhat ini, manhat ini, padahal orang belum tahu apa itu manhat. Orang belum tahu. Orang hanya ingin memperbaiki diri. Orang hanya ingin berubah. Maka kita fokus pada itu. Kita dukung orang untuk berubah kepada Allah, lebih baik, kenal agama, dan seterusnya, tanpa mempersoalkan perkara-perkara yang sifatnya masih simbolik dan belum bisa dipahami oleh orang lain. Maka jadilah seorang Muslim yang fleksibel, yang supel, yang lentur. Jangan fokus pada urusan-urusan simbol. Jangan fokus pada urusan teklan-teklen. Dan cepat mempunis orang lain itu tidak sama dengan kita. Karena ini membahayakan dalam urusan dakwah. Bagaimanapun dakwah yang baik adalah dakwah yang bisa memahami mada'u. Dakwah yang bisa memahami calon-calon orang yang kita ajak. Dan tidak mungkin dakwah yang mulia ini akan sampai kepada orang jika kita memberikannya, menyuguhkannya dengan sikap dan perkataan-perkataan yang kasar. Maka berlemah lembutlah. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada orang-orang yang memiliki giroh untuk mendakwakan agama dan manhat yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashwadu Allah ilaha ilaha anta. Astaghfirullah wa hatu ibu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, nasihat yang indah Ustaz sebagai bekal kita untuk mendakwahi orang-orang bersayang kita dengan adab dan akhlak yang baik. Alhamdulillah, jazakallah khair barakallahu fiqh Ustaz. Semoga apa yang Ustaz usahakan di jalan da'ah yang mulia ini membawa keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Menolong da'ah yang mulia ini membuat Allah ridho dan dimudahkan Allah untuk mendapatkan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Baiklah, akhwat. Semoga Allah memudahkan kita dapat menjadi orang yang berlemah lembut dan beradab serta berakhlak yang baik terhadap orang-orang yang kita sayang. Mengedepankan akhlak dulu dengan kelemah lembutan sebagaimana nasihat dari Ustaz tadi. Jazakunullah khair barakallahu fiqh Ustaz. Sampai jumpa insyaallah hari Kamis dengan kajian umum. Ana dan tim asabikun al-awalun memohon maaf apabila banyak hilaf dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Sampai jumpa insyaallah di hari Kamis. Ya kunah, padahal. Sampai jumpa. Sampai jumpa.